Anda masih bersama kami di Kompas Sumut Saudara, petugas unit reskrim Polsek Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara, menggerebek sebuah perkampungan di Jalan TB Simatupang. Dalam pegerebekan ini, sejumlah pria diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai. Tembakan peringatan ke udara ini terpaksa diletuskan petugas unit reskrim Polsek Sunggal. Setelah sejumlah pria yang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba nekat menceburkan diri ke sungai. Dari sekitar lokasi, petugas menemukan sejumlah alat hisap sabu yang tertinggal di sebuah bubuk di bantaran sungai tempat polisi melakukan penggerebekan. Gagal menangkap target operasi di lokasi pertama, polisi kemudian menyisir lokasi lain yang masih berada di perkampungan yang sama. Di lokasi kedua, petugas menangkap beberapa pria. Berikut barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dompet. Tidak hanya narkoba. Di perkampungan yang digerebek petugas, beberapa mesin judi jenis jackpot juga ditemukan. Dan kemudian dibawa ke Polsek Sunggal. Berikut beberapa pria yang diduga merupakan pengguna dan pengedar narkoba. Kapolsek Sunggal, Komisaris Polisi Yasir Ahmadi menyebut, lokasi penggerebekan yang menjadi sasaran pihaknya merupakan perkampungan yang selama ini disebut sebagai lokasi transaksi dan mengkonsumsi narkoba. Ada bong, bong alat isap, beberapa alat isap sabu yang kita temukan di pinggiran bantaran sungai. Kedepan masih akan terus kita lakukan atau tidak? Tentu kita akan terus lakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar, karena banyaknya laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa daerah tersebut sering sekali digunakan tempat untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Dari sejumlah laporan masyarakat, lokasi peredaran narkoba ini telah meresahkan masyarakat. Sehingga petugas akan terus membersihkan lokasi yang dicurigai sebagai tempat pengguna dan pengedar narkoba. Para pelaku yang tertangkap akan dijerat dengan hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.